Halo teman-teman Bedlam Sunday School berjumpa lagi di persekutuan kita kali ini Ayo kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan Jangan sambil tiduran atau sambil main-main ya Teman-teman kita juga harus siapkan ruangan yang baik Kita bisa di ruang keluarga atau di ruang tamu Kita harus mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir Ingat ya teman-teman kita juga jangan sambil main-main Kita gak boleh duduk dengan sembarangan Kita harus duduk dengan rapi dan juga baik Oke siap semuanya Kita juga harus menggunakan pakaian yang baik Menunjukkan sikap kita hormat kepada Tuhan Jangan pakai piyama atau baju tidur Oke teman-teman mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan Jangan sambil ngemil atau makan Siap semuanya Jangan sampai jumpa Jangan sampai jumpa Halo anak-anak di rumah Hai siapun ya Halo Lose Clara Hai Lose Briska Kita lagi di taman ya Lose ya Walaupun kita di luar ini Lose Ini puranya kita di luar Lose Clara ya Nah, tetap menggunakan apa Lose? Masker. Masker. Dan hari ini pun Lose Clara dan Lose Priska, walaupun kita berdua di sini akan memimpin anak-anak memuji dan memuliakan Tuhan, kita tetap menggunakan masker. Kita menjaga protokol kesehatan. Tapi kalau waktunya kita bernyanyi, kita ada jarak sudah ya Lose ya. Kayaknya kita buka ya maskernya ya. Iya Lose, biar kita Lose yang cantiknya kelihatan. Nah, kita tos dulu dong Lose. Oh iya, iya. Karena kalau Corona ini tosnya itu berbeda udah. Kayak gini, mana Lose tangannya. Duh Lose jangan, ini semangat Lose. Jadi ini anak-anak ya lihat ya Lose Priska dan Lose Clara. Nih kayak gini. Lose Clara kalau gini suka malu-malu. Oke, kita akan segera memulai sekolah minggu kita pada hari ini ya Lose ya. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, selamat pagi Bapak. Oke, anak-anak siapkan hati. Kita akan bernyanyi buat Tuhan. Bersama Lose Priska dan juga Lose Clara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Terima kasih atas anugerahmu semalam kabar lalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Alah Bapak putra roh kudus, terima kasih. Satu kali lagi kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Alah Bapak putra roh kudus, terima kasih. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Lose Priska akan mimpin berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu. Walaupun sekolah minggu kami, kami belum bisa bertemu. Sekolah minggu kami hanya secara online. Tapi kami tetap semangat untuk memuji, memuliakan engkau. Bahkan mendengarkan cerita firmanmu Tuhan. Pimpin sertai kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya-hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu, sekolah minggu. Rumah kanak-kanak semua. Bakti alat cinta bangsa. Hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci. Cinta Tuhan gereja maju. Jawankanlah perintahnya. Muliakan hus panjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, sekolah minggu. Rumah kanak-kanak semua. Bakti alat cinta bangsa. Hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci. Cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya. Muliakan hus panjang hidup. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ayo adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagi Lause. Apa ini Lause? Pakai gerakan. Apa? Nyanyi lagu apa Lause? Lagu itu. I love you Jesus. Oh iya. I love you Jesus. Kita harus selalu mengasih Tuhan. Tapi juga ingat Lause. Selain mengasih Tuhan, kita juga harus mengasih sesama kita. Ayo, mari kita siapkan diri kita. Kita mau bernyanyi dengan semangat. I love you Jesus. Oke, gerakan ya. Siap Lause Kelara? Siap. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep. Ayo, goyang. Down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. Dengan lebih semangat. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. Ayo kita goyang. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Talk about deep down, deep down in my heart, talk about deep, deep down, deep down in my heart. Pernyataan putaran buat Tuhan kita. Luar biasa. Ayo silahkan duduk. Nah Lose Klara kalau kita tadi sudah bernyanyi buat Tuhan saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke firman Tuhan kali ini sebelum kita dengarkan kita angkat satu pujian Lose. Pujian ini juga ya kita harus berdiri mengajak anak-anak lagi nih ya. Oh iya. Ada gerakannya dan juga Lose bawa. Ayo Lose Klara tunjukkan tadaaaah Alkitab. Nah sudah tau kan nyanyi lagu apa? Kalau gitu kita langsung aja ya. Ayo. Ayo. Buka Alkitab lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh. Siram di jiwaku. Dari bawah Lose. Terus Lose. Lebih tinggi Lose. Loncat Lose. Berbuah berbuah. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Yuk sebelum kita menengarkan firman Tuhan pada hari ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Kami sudah memuji Tuhan dan kami juga sudah berdoa. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan memberkati kami semua supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih berkati semuanya kami yang mengikuti sekolah minggu. Dimanapun kami berada, Tuhan menolong dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai Cece, aku boleh tanya gak sama kamu? Hai Jo, boleh. Kamu mau tanya apa emangnya? Hmm, gini loh, kan kita sudah tahu tentang Yesus nih. Tapi aku sedikit bingung, Ce. Kamu kenapa bingung, Jojo? Kita tahu banyak nih tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dan juga di dalam Alkitab dia disebut guru dan Tuhan. Terus, kamu mau tanya apa? Saya penasaran, Ce, siapa Yesus sebenarnya. Dan mengapa kita percaya kepada Yesus? Hmm, saya jadi ingat nih cerita di dalam Alkitab tentang Simon Petrus. Simon Petrus? Maksudmu, Ce, salah satu murid Yesus ya? Iya, betul sekali. Kamu tahu, Yesus pernah bertanya kepadanya, siapakah Yesus itu? Ayo dong, Ce, Ce, ceritakan ke aku. Aku mau tahu nih siapa itu Yesus dan mengapa kita percaya kepadanya. Oke, oke, oke. Ayo, dengarkan Masa Deslibat cerita ya. Oke. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya dan mereka bertemu dengan banyak orang sambil mengobrol, bercerita satu dengan yang lain. Lalu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Murid-muridku, apakah kamu pernah dengar apa yang orang katakan tentang aku menurut mereka siapakah anak manusia itu? Lalu, murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes pembaptis, ada juga yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, dan sebagainya. Lalu, Tuhan Yesus bertanya lagi, murid-muridku menurut kalian siapakah aku ini? Lalu, ada seorang murid yang bernama Simon Petrus. Ia berkata kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu, Yesus menjawab, Petrus, diberkatilah kamu. Kamu percaya karena Allah Bapak telah membuat kamu percaya. Nah, Jojo, apakah kamu sudah tahu siapa itu Yesus dan bagaimana kita percaya kepadanya? Iya, Cik, aku sudah tahu sekarang. Jadi, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita percaya kepada Yesus karena Allah Bapak telah memberikan kita iman percaya. Nah, jadi Jojo, sebagai anak Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab ya. Terus, rajin berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita semakin tahu tuh siapa itu Yesus dan kita dapat mengakui iman percaya kita kepadanya. Ya, betul sekali, Cik. Terima kasih ya, Cik. Sama-sama, Jojo. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Bapak di surga. Karena sudah mengajari kita bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Jura Selamat. Kita sudah diberikan iman, iman untuk percaya kepada Yesus. Ingat ya, tetap percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, minggu ini ayat hafalan kita adalah Masmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setiaannya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong dan memberkati kami. Terima kasih karena Engkau sudah mengajari kami untuk tetap percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias Juru Selamat kami. Terima kasih kami boleh mengakui iman kami dan kami menyerahkan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik yang di rumah hari ini kita sudah selesai sekolah minggu. Kita mau mengakhiri sekolah minggu kita, Lose. Kita akan masuk dalam doa, kemudian doa Bapak kami. Doa menutup oleh Lose Kelara ya. Jadi kita doa Bapak kami. Iya, doa Bapak kami dulu. Doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendangmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai semalamannya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sangat senang. Kami boleh sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami dapat selalu mentaati firman Tuhan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati kami setiap hari supaya kami selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ayo jangan lupa sekolah minggu depan. Bye-bye. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.